Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Saya kali ini mau menjelaskan bahwasannya Sabdo Palon Noyogenggong itu menjadi abdi dalam kinaseh sang ratu adil Mungkin untuk sebagian kalian semua tidak asing lagi Dengan nama Sabdo Palon Noyogenggong dan tidak asing lagi Dengan nama ratu adil Dimana Sabdo Palon Noyogenggong itu adalah suatu nama jabatan atau suatu nama penyebutan Dan ratu adil itu juga adalah suatu nama jabatan atau titel penyebutan Dimana mungkin kalian semua sudah mengetahui ya Bahwasannya Sabdo Palon Noyogenggong merupakan Eyang atau merupakan mitologi-mitologi leluhur nusantara khususnya di tanah Jawa Dimana Sabdo Palon Noyogenggong ini sangat terkenal akan kesetiaannya kepada tuannya Sangat terkenal dan tersohor akan kesetiaannya kepada junjungannya ataupun gustinya Dimana Sabdo Palon Noyogenggong ini diperintahkan untuk memomong, mendidik, melatih, dan menggulauentah Atau mengajari gustinya, ngomongannya Supaya dia benar-benar menjadi manusia yang berakhlak Menjadi manusia yang benar-benar mumpuni Dimana Sabdo Palon Noyogenggong ini Adalah batur atau teman bagi Ratu Adil Dan Ratu Adil menjadi satu-satunya teman yang pokok bagi sang Sabdo Palon Noyogenggong Karena Sabdo Palon Noyogenggong muncul kembali lagi ke dunia Itu bers untuk memomong-momongannya Untuk mendidik, memomongannya Untuk melatih, memomongannya Sabdo Palon hadir Itu untuk memomongannya Sabdo Palon tidak minta uang Sabdo Palon tidak minta harta kekayaan Sabdo Palon tidak minta jabatan tinggi Sabdo Palon tidak minta kesaktian, kekuatan, atau yang lainnya Yang Sabdo Palon inginkan Dia hanya ingin berjalan bersama gustinya Sabdo Palon hanya ingin menikmati kehidupan Berjalan bersama momongannya Dia tidak ingin apa-apa di dunia ini Yang dia inginkan hanyalah momongannya Sabdo Palon tidak meminta apapun dari momongannya Dan Sabdo Palon tidak berharap apapun dari momongannya Sabdo Palon hanya ingin bersama momongannya Itu sudah jauh lebih dari sekedar cukup bagi Sabdo Palon Mau momongannya berbuat apapun Mau momongannya bertingkah laku seperti apapun Mau momongannya mengucapkan kata-kata seperti apapun Di hadapan Sabdo Palon noyok ginggong Dia tetap ngomongannya Dia tetap gustinya Dia tetap mendoronya Dia tetap tuannya Dia tetap junjungannya Sabdo Palon noyok ginggong Tidak pernah Menilai apapun dari segi apapun yang dilakukan momongannya Yang Sabdo Palon melihat bahwasannya Ratu Adil itu momongannya Ratu Adil itu junjungannya Ratu Adil itu gustinya Jadi apapun yang dilakukan Ratu Adil Sabdo Palon menerima itu semua Bahkan Bahkan kalaupun Sabdo Palon dijadikan Buddha Hanya di perintah-perintah disuruh-suruh saja Sabdo Palon itu nerimo Bahkan Kalau Sabdo Palon yang dikata-katai pun Bahkan sampai Terluka pun hatinya Dia tetap nerimo Mau seperti apapun Ratu Adil itu tetap Ngomongannya Ratu Adil itu tetap gustinya Ratu Adil tetap junjungannya Sabdo Palon itu gak peduli Apapun yang dilakukan Ratu Adil Yang penting dia Bersama Ratu Adil Hanya itu Dimana Kuasa sepenuhnya Wawenang sepenuhnya Itu ada di tangan Ratu Adil Bukan di tangan Sabdo Palon Sabdo Palon Nanya ingin Supaya Ratu Adil hidup bersama dia Setelah itu Kuasa sepenuhnya ada pada Ratu Adil Bahkan Sabdo Palon sendiri Akan tunduk dan nurut Akan patuh taat Kepada perintah Ratu Adil Karena bagi Sabdo Palon Perintah Ratu Adil Itu Ya dan Amin Perintah Ratu Adil Itu Wajib bagi dia Harus bagi dia Dimana Sabdo Palon Menjadi Di dalam kinasi Kesayangan Bagi Ratu Adil Karena Dengan Ketaatan Sabdo Palon Dengan Kesetiaan Sabdo Palon Dengan Ketundukan Sabdo Palon Kepada Ratu Adil Itu Sudah sangat Menyenangkan Hati Ratu Adil Dimana Ratu Adil Berkuasa penuh Bahkan Ratu Adil Berhak Dan punya hak Atas Kerajaan Yang akan Dia pimpin Ratu Adil Berhak Dan Berkuasa Atas Kerajaan Yang dia pimpin Siapapun Yang mau Dijadikan Senopati Siapapun Yang mau Dijadikan Pateh Siapapun Yang mau Dia buang Siapapun Yang mau Dia angkat Semuanya Ada pada Kehendak Ratu Adil Semuanya Mutlak Dikuasai Oleh Ratu Adil Sabdo Palon Sendiri Dia ikutilah Dia ikuti Perjalanan Hidup Ratu Adil Dia ikuti Cerita Ratu Adil Sampai Ratu Adil Sukses Menjalankan Tugas Sampai Tugas Terakhirnya Dan Akan Diteruskan Oleh Anak Cucu Ratu Adil Itu sendiri Jadi Sabdo Palon Akan Terus Menemani Ratu Adil Sampai Tugas Terakhir Ratu Adil Selesai Di dunia Dan akan Diteruskan Anak Cucu Ratu Adil Dan nanti Sabdo Palon Juga akan Memomong Anak Cucu Ratu Adil Tentunya Ratu Adil Menjadi Orang Yang Sangat Beruntung Karena Bisa Dimomong Oleh Sosos Sabdo Palon Ratu Adil Menjadi Manusia Yang Sangat Beruntung Terima kasih Karena sudah Mau Tonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Komen Di Kolom Komentar Sebanyak Banyak Terima Terima